Bismillahirrahmanirrahim. Asyadu anna ilaha illallahuhu wahdahu la salliqanah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadratul Muqarramina wal Muhtaramiin. Segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz wal ustadzah, alumni, pondok pesantren, al-hidayah, pimpinan pendiri, sahibul hawl, guru kita bersama, al-marhum wal-maghfurlah, syekhuna abu yabustamici sandri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat terhadap beliau di dunia dan di akhirat. dan kuburannya dijadikan taman surga dan ditempatkan di firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan kepada keluarga besar, guru kita bersama, yang begitu banyak dari mulai anak, mantu, cucu, dan cicit, mudah-mudahan semuanya dijadikan hamba Allah salihin dan salihat bisa meneruskan perjuangan guru kita bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama di pondok pesantren al-marhum guru kita dalam rangka haul. Mudah-mudahan sahibul hawl oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya terus dialirkan sampai yaumal kiamah. Sungguh berbahagia beliau kita semua santri-santrinya bisa meneruskan kajian-kajian beliau termasuk khusus ribados ketika pasaran Soheh Bukhori bulan Syakban, bulan Ruah ke-28 hari tahun yaitu 88. tahun 90 ribados di piwarang istiqomah Kupunguru di Sukabumi pada tahun itu pula ngayakin pasaran Bukhori di bulan Syawal. Setelah Khotam Bukhori waktu itu 25 hari karena pemuda keneh kuat keneh Teras silaturahmi Kabunguru Kadieh Syukuran Bebeja bahwa Barantos Badengah Khotam Ken Kitab Bukhori Alhamdulillah Syekhuna Al-Marhum sangat gembira sangat bahagia seakan tenang di ijazahan Kuan Jena ribados Kitab Kutubu Sintah yaitu Upamibu Khori Mahngawas biasa pasaran Upamibu Soheh Muslim Sunan Abi Daun Sunan Ad-Dermidi Sunan An-Nasai Sunan Ibn Majah itu secara ijma dengan sanat di Almarhum Syekhuna Abuya Cisan Triya Kaseh Yasin Padam diantara anu diijazahkan Kuan Jena Kari ribados yaitu Kitab Sunan Ibn Majah ketika beres Soheh Muslim ijajah Sunan Abi Daun ijajah Sunan Dermidi ijajah Sunan Nasai ijajah Sunan Ibn Majah jadi ayahnya bulan sawalya kula kermasarkan idun majah yaitu ilmu Tijisantri naun anu dibacak kuku kula kula pun dihadiahkan ila ruhi dihadiahkan kis pastinya itulah keuntungan para ulama ulama istiqomah anu berjuang na lillahi ta'ala keru waktu di dunia sehingga maut na pun hum ahyaun mereka itu masih tetap hidup Alhamdul ini merupakan contoh buat kita diantara kitab anu dijajah gen Kuan Jena Kasim Kuring waktu itu adalah kitab Sunan Ibnu Majah maka ayana badai ngaji dibuka kitab supaya rejim Jokowi hasil nangkep pula sebab bingungan lamun kesempat buka kitab erat rada esien rejim Jokowi disengar hanku labai hanku sebab kulan makai kitab baik jadi bingung ayah kitab di penjara kira-kira 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 lamun diurang kiai ayah anu di dolimi kumpam rentah kewari ya kiai rek bangkit moal rek bersatu moal siap bela agama siap bela bangsa siap bela ulama takdir ya orang diketeng hiji hiji diketeng dicokot dicokot lamun orang terbangkit siap kompak siap bersatu bismillahirrahmanirrahim jadi kulamah timimiti kitab nasampe kamacan lagi diturutan kukabita kursa yang memih maka kitab sebab kulamah menang topek hidayah wasilah keresak kola SD setiap abuyaci santri ceramah kadaerah kula kula hadir jadi hati kabong roi hamang yang amat yang jadi itu mantakan jadi contoh mengurang koga anak lalutik pamudakeneh ayat pengajian kirim kapan ngajian sahan menang hidayah bismillahirrahmanirrahim wabisan nadil mutasil lima milafid ibn majar adil nukola haddasana nasrub aliyah al-jah udhomi haddasana nabdu ibn dauda an asim ibn rajab ni hewata an daud abni jamil an jasri ibn kaisin kola kumpu janisan nindabi dardabi masjidid dimas kofa kora jurun pakola ya abad dada ataitu kamil al-madinati madinati rasul udhati ramai madinati adil madinati kurang mah ayana disenang kur'an bis di mushaqin di buku ke kita hadis bis di buku ke di zaman sohabat canaya kita bukhori canaya kitab sunan ibnu majah komo sampaikan kitab sehingga para sohabat bahla mencari ilmu sehingga para sohabat dahulu setelah wafat rasulullah mereka selain daripada menghapal Quran menggali ilmu-ilmu hadis karena setelah wafat rasulullah sohabat berkebaran ada yang ke Yaman ada yang ke Syria ada yang ke itu Iran ada yang ke Mesir sehingga salah satu sohabat yang ikut menyebarkan istan keluar kota hijad diantaranya Abu Darda yang bermukim di Damascus yang sekarang Syria kata Imam Khasir bin Qes pada saat aku sedang di majlis Imam Abu Darda sohabat Nabi Abu Darda sedang mengajar di Masjid Damascus datanglah seorang laki-laki dan laki-laki tersebut menyampaikan ya Abu Darda ataitu kaminal Madinah 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 di Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wahai Abu Darda aku datang dari negeri Madinahnya Rasulullah antara Madinah dengan Damascus melewati beberapa negara lintas negara bayangkan belum ada motor mobil kapal terbang hanya kendaraan untak dan kuda seorang laki-laki tersebut dari Madinah sengaja datang ke Damascus lihadisin badlagoni annaka tuhaddisubihi amin Nabi sallallahu alaihi wa sallam semata-mata hanya ingin belajar ilmu hadis kalau dilihat dari segi lapadli hadisin riwayat di dalam kitab sunan abidaun yang disarahi oleh kitab awnul makbud laki-laki tersebut hanya mencari satu hadis yang konon dan katanya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Darda jadi hanya untuk mencari satu hadis perlu waktu beberapa bulan kulamah di dia 28 poek ribuan hadis jadi dulu sebelum dibukukan hanya satu hadis lintas negara begitu semangatlah para sohabat yang tadi lalu kata Abu Darda pamaja abika tijaratun bener dia datang ke dia lain daik dagang kalau gak lah sanis bener kamu datang kesini bukan untuk dagang hanya untuk mencari hadis untuk mencari ilmu kata laki-laki tersebut lah aku datang kesini bukan untuk berdagang bukan untuk bermiaga selain untuk mencari hadis barangkali untuk mencari istri mencari jodoh atau apa tidak ada jawab laki-laki tersebut sama sekali hanya untuk mempelajari hadis apa kata jawab Abu Darda kata Abu Darda samitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul man saraka tarikwan yarat tamisu fi ilman sahalallahu lahu tarikwan iraljanda man saraka aida hola au masyid itu sarah abidahu begitu pula di sarah itu aja dakola au masyid siapa orang yang masuk berjalan menuju suatu tempat untuk mencari ilmu maka sahalallahu lahu tarikwan ilal jannah aidi ayu wafiqahu maka Allah akan memberikan taufik kepada orang yang mencari ilmu untuk mengamalkan ilmunya sehingga dia mudah untuk masuk surga inilah pentingnya mesantren inilah pentingnya mondo jangan sampai kita punya anak bangga menjadi pejabat bangga punya anak punya anak detailnya ngeberebil tapi anak tidak paham tentang urusan taufid dan fikih ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi hidup di zaman sekarang ini sesuai dengan prediksi nabi sama di dalam kitab sunam idum ajah di ujung ini riwayat hadis dari abu hurrawas sayyati ala nasi zaman saharawatul khotahatul yusoda kufiyal kadim akan datang satu masa tahun-tahun yang banyak penipuan yang dari tahun itu adalah yusoda kufiyal kadim orang yang bohong dibenarkan orang yang benar dibohongkan diberikan percayaan dan orang yang jujur malah dihianati dan di tahun-tahun itu akan banyak ruwai bila terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih